salam salam sade salam hari rabu salam sideway ketemu lagi di channel sayur bening di hari rabu ini dengan market crypto yang masih rada boring disitu situ dulu dia punya ini ya pegerakan ini saya buat video market cap di 1 triliun koma 132 bilion volume lebih turun lagi 27,8 bilion btc dominance di 46,3 baru turun dia tadi sejam lalu saya cek ngasih 46,3 ini 46 46,4 sejam lalu ini baru dia agak turun 46,3 suka-suka dia lah btc di 27,056 dolar bnb 312 xrp lumayan lho nendang lho 7% 45 cent ya boleh-boleh cardano 37 cent gala-gala yang lumayan ya gala-gala agak nendang tadi dia ya kadang beginilah kita sulit-sulit nebak kondisi market kan padahal eventnya kan tanggal 15 biasanya sering sebelum event dibanting nah ini kemarin itu justru drop dia sebelum event udah drop-drop gitu ya nah habis event dua hari hari ini tanggal 17 justru dia ditendang makanya kadang market gitu susah kita ini ada aja kejadian 1-2 gitu tapi ya lebih seringnya sih biasanya di hari H kena banting gitu sehari dua hari sebelum event justru pada buang barang gitu ya kan pada drop gitu ini justru setelah habis event dua hari baru market disorong gitu tapi ya bagus dia-dia sebenarnya harapan yang udah awal-awal serok ya congrats lah kalau kalian sabar kalian gak CL ya kan yang swing atau apa kemarin-kemarin itu anda haul ya ini udah dapet cuan gitu ya kan adalah tadi 20-an persen dia naik kan jadi kadang ya market gitu sulit intinya itu jangan takut saya selalu ingatkan kalaupun dia belum naik ya haul tahan sabar aja dulu market kadang susah kita tebak yang anda pikir mau naik disorong dia gak disorong yang kita pikir dia udah gak ada event gak mungkin disorong justru dia disorong gitu market jadi kadang gak bisa kita main tebak-tebakan gitu mending haul gitu sabar nunggu giliran gitu karena pada dasarnya semua ada gilirannya gitu hari ini dia drop 46,3 BTC dominance lumayan juga ada yang agak-agak naik Alcoin gitu ya Dash ada 4% ya kan Synthetic ada 5% 5,5% ya Aksi Infinity 3,6% Conflux ada 5,6% gitu ya mana mana juga agak naik 11,6% Sandbox Oh Metaverse agak naik dikit coin NFT Metaverse agak-agak naik gitu Litecoin 48,5% yang bukan male cuma ini lumayan XRP XRP lawan arus ada 7% dia naik ya 45 cent kemarin 42 sekian cent ya ada 3 cent naik gitu ya market kadang gitu sulit ditebak juga intinya kalau kita ngadepin market ya harus sabar kalau cuannya ketunda ya tunggu gitu sabar gitu ya jangan takut ini juga hari ini ah kemarin gue kena tendang juga di emas bangun pagi gue liat ih merah habis di ini kan kena stop loss juga SL ya biasa lah kadang kalah kan ada hari jeleknya gitu ya tadi pagi bangun ah udah yaudahlah ya kan padahal seperti yang saya pikirkan kemarin saya kan udah bilang belum ada kesepakatan biasanya kalau lagi begitu emas justu hijau gitu eh justu ada yang buang barang semalam ya kan saya cek-cek beritanya gak ada alasan apa yang kuat buang barang gitu yang ada satu ini berita yang dikit kok itu bilang ada sebagian lepas barang karena lihat kondisi ini mereka agak sedikit mau ambil cash pegang cash gitu ya kan ya suka-suka mereka lah ya kan padahal sebenarnya saya pikir semalam gak mungkin break dengan ada ini saya udah yakin pertemuan yang semalam itu gak belum ada kesepakatan gitu saya yakin seharusnya emas justu menguat gitu belum ada kesepakatan biasanya saat begini gak stabil kan mereka selalu emas yang di hall gitu ya justu ada yang buang mungkin udah pada ini bandar inilah ya berat di ini mungkin banyak berat di long makanya dihajar ke bawah dulu gitu karena dari minggu kemarin 2000 itu susah di break juga saya lihat pertahanan 2000 lumayan juga eh gak taunya jebol semalam ya kan ya itulah namanya manusia berhitung Tuhan yang tentukan ya kan tapi ya gitulah gak mungkin selalu kita tepat kita bener kadangkala udah kita dikasih jata-jata makan kadangkala ya harus setor balik kayak main layang-layang ya kan lagi ini ya ngulur dulu dikit ya kan ini bentar lagi kalau emas hari ini kan mungkin nanti agak penggerakan tadi baru saya cek agak hijau sedikit ya hijau $1.60 saya lihat ya mungkin mungkin agak hijau dikit lagi nanti kira-kira jam 4 itu euro ada CPI data CPI ya euro ada data CPI biasanya agak ngaruh ke mata uang euro dengan emas juga biasanya jadi kalau lihat dia punya CPI core CPI nya years over years ada sedikit nurun dari sebelum 5,7 ini dia taksir forecastnya 5,6 tapi kalau index CPI years over years nya justu naik balik yang sebelumnya 6,9 ini ditaksir 7 naik 7,0% ya ini mungkin nanti jam-jam 4 ya agak ngaruh mungkin agak hijau gitu apakah emas nanti dia coba retest balik ke atas 2000 ya lihat aja ya kan ini agak ya seperti saya bilang sebenarnya volatile juga emas semalam sempat dia naik turun gitu lumayan range di atas 10-12 dolar juga padahal saya udah ada cuan saat itu ya tapi agak tamak karena agak yakin bakal gak sepakat saya pikir akan ada lebih hijau eh justu dibanting sewek juga dia kadang ya market gitulah sulit kita ini nah kalau malam ini untuk event ngefek ke kripto gak gimana sih kalau kita lihat event untuk amrik ya building permit gitu biasanya gak terlalu gimana housing housing mungkin agak ngaruh ke dolar ya kita lihat sama ini 930 crude oil inventory ini karena agak ngaruh ke dolar nah mungkin agak nanti ngaruh ke kripto gitu tapi kita lihat dulu hasilnya gimana ntar malam ya kan kalau lihat dari chartnya dolar dolar agak stabil mau ke atas gitu bisa aja emas apakah nanti malam masih agak merah dikit ya kan ya ntar lihatlah kalian tentukan sendiri saya agak lihat tadi pagi kena SL oh berarti lagi gak mau saya stop dulu gitu tunggu dulu gitu lihat arah angin dulu jangan paksakan karena semalam saya sangat yakin gitu sangat yakin sekali tidak ada kesepakatan emas masih akan hijau gitu eh justru kebalik yang selama ini begitu dipseling ditakuti resesi ya kan tekanan resesi emas dia hijau terus semalam justru dia banting berarti agak anomali gitu yaudah saya tunggu dulu lihat dulu dalam 2-3 hari ini sementara saya stop dulu jangan di ini kita harus lihat kita punya angin juga kalau angin kita lagi nungki kebawah jangan dulu sabar gitu tapi yang bisa saya berikan paparan analisa saya antara dia coba retest mungkin nanti setelah CPI dia bisa retest ke 2000 atau enggak andai kata ke reject kalian ambil shot kebawah lagi merah gitu itu masukan yang bisa saya berikan gitu saya yakin masih akan dicoba retest naik balik ke 2000 kalau emas oh nanti juga ada FOMC speak ya oh enggak 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 itu semalam hari ini enggak ada FOMC speak juga enggak ada hari ini enggak tahu besok besok yang kamis jumat agak ini ya mungkin hari ini kalau untuk kripto juga saya rasa masih sideway overall market saham kripto juga emas sebenarnya masih ngelihat jumat juga sih tunggu si mbak Jerome ngomong gitu saya rasa itu mungkin lebih ngaruk gitu ke market nanti mau ke atas atau ke bawah gitu ya kan untuk saat ini ya masih masih inilah sideway begitu cuma kita enggak tahu kadang lagi saya tiba-tiba aja ada coin yang ini ya mudah-mudahan berharap dominance bisa dia setel ke bawah dulu juga gitu karena hari ini agak ada sedikit bagus untuk crypto kita lihat altcoin ada beberapa yang agak dibuat hijau gitu ya kan XRP ada 7% ya kan beberapa coin mana cent gitu ya centbox ada juga 7% mana ada 11, something 12% gitu conflux ada 5, something persen ya kan render ada 9% gala tadi juga 20% optis optisme ada 6,5 ya lumayan sih sintetik ada 5,5% juga gitu hari ini hari ini sebenarnya agak lumayan lihat dia ini tapi apakah bisa di keep begitu atau lebih bagus lagi nanti malam sampai besok ya semoga biar bisa ada cuan dikit lah ya ya kongres lah yang buat gala yang udah tepe yang kemarin-kemarin awal-awal udah ada yang sebulan udah duluan serok gala tunggu dia punya event ini gak taunya kan gak sangka tanggal 15 kemarin justru jeblok habis selang 2 hari baru disorong naik 20% ya kesabaran juga lah intinya ya jadi begitu aja video di hari ini kalau kita lihat oh ya kalau ada yang pakai ledger hati-hati lihat kayaknya ledger lagi masa kata ini saya lihat ledgernya ada celak ada pintu belakang tapi menurut dia ininya udah di fix juga yang gak tau lihat lah agak hati-hati ya kan sekarang ini apapun sulit kita percaya gitu kita sendiri yang harus hati-hati dan bagi-bagi foto kita dimana kita taruh dimana kita simpan lebih baik gitu oh ya saya lihat juga berita SEC ini ya serangan balik lagi ke coinbase ya kita lihat lah gak terlalu ini lah itu gak ngaruh market biarkan males dibahas lihat aja pertarungannya yang jelas kita lihat kayaknya XRP akan lebih lebih mantap ngelawannya karena dari sidang yang library sama-sama SEC SEC agak melunak gitu kelihatan dia agak posisi kalah sedangkan XRP si Garlinghouse masih siapkan dana dia bilang dia prepare 200 juta untuk fight SEC gitu ya ready dia dana gitu jadi XRP ya peluang menangnya semakin besar lah kita lihat mudah-mudahan begitu ya itu aja pembahasan video di hari ini jadi congrats buat yang udah TP galak terus kalau yang mau emas itu kalau kalian mau masuk lihat apakah dia retest ke 2000 andai kata retest ke 2000 kena reject ya kalian ambil shortnya gitu di emas ya sell ya tapi kalau bisa dia coba ke atas lagi mungkin dia akan main lagi di range 2000an gitu untuk crypto ya sideways sih kayaknya mungkin kalau dilihat agak ini kalau kalian mau scalping scalping kalau lihat tadi beberapa koin yang naik itu metaverse atau NFT gaming ya kalau kalian mau scalping cari koin-koin gitu yang ada event dalam beberapa hari ke depan coba aja gitu itu aja masukan dari saya salam siario dari Tokyo God bless you all be blessed be blessed be blessed Emmanuel Haleluya